Pemirsa pasangan calon Bupati Tanjaparat, Hairan Abin. Kamis siang, tepatnya pukul 12.54 waktu Indonesia Parat tiba di kantor KPU. Guna mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Tanjaparat dan wakil Bupati Tanjaparat. Terlihat ribuan masa simpatisan Hairan Abin dari pos kaum milenial menuju kantor KPU Tanjaparat dengan berjalan kaki teriakan yel-yel jadi Bupati penyuarakan hingga menuju kantor KPU. Pasangan calon Bupati Tanjaparat, Hairan Abin, mendaftarkan diri ke kantor KPU Tanjaparat pada Kamis 29 Agustus 2024. Dengan irikan ribuan masa dari pos kaum milenial, paslon Hairan Abin tiba di kantor KPU pada pukul 12.54 waktu Indonesia Parat. Kedatangan paslon Hairan Abin disambut oleh Sekretaris dan Komisioner KPU Tanjaparat. Dalam pendaftaran ini, tampak istri para paslon mendampingi pendaftaran mereka di kantor KPU. Usai berkas diteribah dan dinyatakan lengkap oleh KPU Tanjaparat, calon Bupati Hairan Abin dalam konferensi pers bersama awak media mengungkapkan rasa syukur sebab di tengah berbagai isu yang menerpa dirinya, tidak menyurutkan dirinya untuk tetap mengikuti kontestasi pilkada 2024. Ribuan simpatisan pendukungnya pun ikut mengantarkan dirinya ke kantor KPU Tanjaparat. Setelah proses pendaftaran ini, dijelaskan Hairan, proses masih cukup panjang. Ia berharap kepada seluruh tim untuk tetap bijak. Hari ini, tanggal 29 bulan Agustus 2024, berhempurkan tadi dengan jam 12.54. Kami berserta rombongan hadir untuk mengantarkan diri di KPUD Kabupaten Tanjaparat, dengan pembawa berkas sesuai dengan BKB 10, dan Alhamdulillah sudah dikerima oleh KPUD dan insya Allah hari sudah tidak akan dikerima, maksudnya dikreditasi, insya Allah tetap, karena sesuai dengan pertanyaan ini yang kita berikan. Kemudian selai schedule, insya Allah tanggal 30 Agustus, secara lapan, kami juga akan berencana mendaktarkan kesehatan dari masyarakat KPUD Kabupaten Tanjaparat di KPUD Kabupaten Tanjaparat. Pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim dan sempatisan bahwa hari ini dengan semangat dan luar biasa, kami mampu dan hadir di sini untuk mendaktarkan diri di KPUD Kabupaten Tanjaparat bersama kita kami, Pak Aminahdolah. Kami juga menerima kasih kepada KPUD yang telah memberikan uang dan laku menerima kami dengan semangat sehingga kami dapatkan diri di sini. Mungkin yang untuk terkait tahap-tahapan dan laturan KPUD, kami siap mengikutnya. Jembar. Ya, bahwa hari ini kan masih dalam dibutuh DPD, DPD, belum DPD ya, masih DPS, bahwa hari ini kita belum tentu dapat jantaran pemilih tetapnya. Jadi kalau sudah dapat pemilih tetap, tentu kita mencapai target. Tapi hari ini, bahwa target kita harus menang, bahwa kita harus bisa menjadi pemenang di KPUD Kabupaten Tanjaparat. Kalau bicara target, ceku siap nanti jumlah DPD yang dikeluarkan di sini. Pak Aminah ada dua wilayah kan? Kalau hari ini bicara KPUD Kabupaten Tanjaparat, setiap konteks belgada, tentu tidak apa-apa dari ulu dan hilir. Secara biografi ya, kebetulan kami berkawasan dari hilir, dan mengaminkan dari ulu, mengaminkan dari hilir. Bahwa kami tidak ada mencari ulu dan hilir, bahwa kami mampu menang di Kabupaten Tanjapaparan. Insya Allah, 2024 kami menjadi wakil, 2025 jadi wakil. Isi dan usi, bahwa hari ini kita mengusung konsep perubahan. Apa itu perubahan? Ya tentu yang baik kita pertahankan. Kalau yang bagus, kita buat lebih bagus, dan kalau ada, belum ada, diadakan. Bahwa hari ini, suatu daerah itu bisa berubah orang daerah si sendiri yang merupanya. Bahwa harapan kita ke depan, dan yang kembara itu mampu lebih baik, kita pake. Sementara itu, Ketua KPU Tanjaparat, Muhammad Trump mengatakan, dari hasil pengecekan berkas yang dipawa oleh tim penghubung Hairen Amin, setelah dicek kelengkapan berkas, pada akhirnya berkas yang dipawa diteripa, dan dinyatakan lengkap oleh KPU Tanjaparat. Dan pada Jumat, 30 Agustus 2024, tahapan selanjutnya Paslon Hairen Amin, akan dilakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Di tanggal 25, di hari terakhir, di tanggal 29 ini, di mana kita di tanggal 27, di tanggal 28, di tanggal 28, ada satu pasangan calon. Di hari ini, di tanggal 29, lagi di pukul 13, ada satu pasangan calon, dan barusan tadi sama-sama kita saksikan, di pukul 15.30, ada satu lagi pasangan calon yang berdaftar. Jadi sampai detik ini ya, sampai jauh sekarang ini, ada sedang tiga pasangan calon yang berdaftar. Nah tentu, kami juga tadi sudah menyampaikan juga, tadi untuk terkait dengan pemeriksaan kesehatan dari masing-masing pasangan calon, di mana nanti untuk pemeriksaan kesehatan, dan perlahan ini nanti itu di Rumah Sakit Bayangkara, Jambi. Mungkin ini dia. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.